Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya, Kuat. Selamat datang di channel Masku Kreatif. Oke, di video kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana menginstall Phonic OS. Pada tutorial sebelumnya, kita sudah mencoba menginstall Android X86 dan Prime OS. Dan video kali ini adalah Phonic OS, di mana Phonic OS ini kita bisa install secara dual OS dengan bebarangan Windows 10 atau Windows 7. Oke, teman-teman langsung saja menuju ke website Phonic OS-nya. Silahkan di-download, dan sebelum di-download, kita akan sedikit review bareng-bareng seperti apa sih fitur dari Phonic OS ini. Oke, ini alamatnya phonicos.com. Kita bisa lihat di sini, Phonic OS 3.0, Gaming Fun 3.0. Oke, jadi untuk Phonic OS ini bisa dibilang adalah Android-nya untuk PC atau Android-nya untuk desktop. Oke, untuk fitur-fiturnya sendiri juga sudah lumayan banyak daripada kita menggunakan Android di HP. Yang paling menonjol adalah untuk Game Mapping, di mana fitur Game Mapping ini memungkinkan pengguna untuk menggunakan keyboard atau mouse eksternal untuk dapat memainkan game-game yang ada di Android. Oke, ini dia. Bisa juga disambungkan dengan console. Dan ini untuk fitur-fiturnya. Di sini dijelaskan ada Game Mapping for Fitur Game. Seperti ini ya, jadi kita bisa menggerakkan game itu dengan mouse. Ini dia. Untuk versinya sendiri ada dua, untuk Phonic OS untuk PC dan Phonic OS untuk tablet. Dan yang akan saya coba kali ini adalah Phonic OS untuk PC. Oke, ini dia tampilannya sepintas mirip Windows 7. Dan untuk tampilannya ini sudah lumayan bagus. Oke, ini dia untuk fitur-fitur yang dapat kita install di dalam Phonic OS-nya. Jadi layaknya Android. Semua fitur ada, hanya saja tampilannya lebih gede. Ada LibreOffice juga. Ini untuk OS fiturnya. Ada notifikasi center. Kemudian ada multi Windows seperti di komputer. Kemudian ada shortcut-shortcut-nya juga. Ini dia. Nanti teman-teman bisa baca sendiri ya. Langsung saja kita akan memasuki bagian download. Kita langsung klik saja di bagian download. Nanti akan diarahkan ke Phonic OS standar. Nah, ini dia. Untuk versinya bisa dipilih. Ada basic-nya untuk Android 7 atau Android 5. Silakan disesuaikan. Ini ada dua mode juga untuk installnya. Ada X-Installer for Windows atau ISO. Nah, pada video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana menginstall dengan mode X-Installer. Jadi kita tidak perlu mode booting. Kita langsung masukkan atau download saja file-nya. Langsung kita double-klik. Seperti layaknya install aplikasi biasa. Oke. Silakan teman-teman download dulu untuk versinya. Bisa disesuaikan mau pakai versi 5 atau versi Android 7. Oke, kita lanjutkan. Di sini saya sudah siapkan komputernya. Saya menggunakan komputer Acer V5471G. Dengan RAM-nya 8GB. Tapi bisa disesuaikan lagi. Dan untuk instalasinya nanti saya akan install di drive D. Di sini masih ada space. Oke. Ini adalah file installernya. Silakan di double-klik saja. Proses instalasi Fonico S ini terbilang cukup simple dan mudah. Jadi tidak perlu keahlian khusus. Oke, kita langsung klik Yes. Oke, untuk tampilan pertama ini kita disajikan dengan tiga opsi. Pertama opsi install. Ada make u disk dan uninstall. Yang pertama ini adalah install. Install ini akan langsung menginstall di hard disk kita. Di mana disk itu kita alokasikan khusus untuk Fonico S. Kemudian make u disk. Ini kita dapat menggunakan flash disk atau media penyimpanan lainnya. Untuk menyimpan OS Fonico S ini. Atau Fonico S. Jadi kita bisa membuat Fonico S secara portable. Dijalankan di beberapa komputer. Namun contoh kali ini saya akan menggunakan yang versi install. Oke, dan yang lain install sudah tahu lah ya untuk hapus. Kita coba install. Kita pilih disknya. Kita pilih D. Dan kita alokasikan beberapa giga untuk media penyimpanannya. Saya disini alokasikan 16 giga saja. Kemudian kalau sudah langsung saja di klik install. Untuk proses ini memerlukan waktu kurang lebih 10 sampai 15 menit. Jadi silakan ditunggu saja sampai dengan selesai. Dan untuk data saya sendiri teman-teman bisa sesuaikan. Karena ini adalah akan misalnya mau dipakai. Jadi tentukan kapasitas yang diperlukan. Karena kalau sudah di install Fonico S. Kapasitasnya nanti tidak dapat diubah. Jadi harus diatur dari awal. Oke, sambil menunggu kita pause dulu ya. Oke, dan ini adalah tampilan ketika sudah selesai proses. Di sini ada pilihan untuk reboot. Atau remain militer dan oke. Kita pilih reboot saja. Otomatis komputernya akan log out atau melakukan restarting. Dan masuk ke Phonic OS-nya. Ini adalah awal ketika pertama kali install. Nanti setelah ini tidak akan melewati proses ini lagi. Kita tunggu saja sampai ini dialisasi selesai. Ini adalah tampilan awalnya ya. Ini masih proses inisialisasinya. Kita tunggu sampai tampil. Oke, ini tampilan awalnya. Kita pilih bahasanya dulu. Pilih English. Dan next. Oke, di sini ada persetujuan. Kita accept saja. Kita pilih network. Jadi untuk Fonico S ini, kita otomatis akan terinstall driver-driver seperti Wi-Fi, Bluetooth, ataupun lainnya jika di komputernya memang ada. Kita pilih yang ini. Masukkan. Kita next saja. Masukkan password-nya. Oke, dan klik connect. Kita tunggu. Oke, sudah terkoneksi. Kita lanjutkan next. Oke, di sini kita bebas namanya. Masih loading. Ini dia tampilannya. Sebentar, saya kecilin. Ini tulernya tidak tampil. Oke, ini adalah tampilan untuk desktop-nya awalnya. Sebenarnya di bagian bawah sini ada nih. Jadi saya tampilkan dengan kamera saja ya. Soalnya saya memakai HDMI video capture disambungkan ke laptop ini dan bagian bawahnya tidak terdeteksi. Jadi saya sambungkan dengan kamera supaya bisa melihat full menunya. Ini adalah full menunya seperti ini. Jadi di sebelah kanan juga ada opsi-opsinya seperti layaknya di Windows. Ini ada. Ini adalah untuk multitasking-nya. Ini ada jam-nya juga. Pengaturannya nanti kita bisa sesuaikan. Ini ada setting. Screenshoot. Kemudian pencarian. Oke, ini ada setting. Dan untuk bagian bawah ini supaya kita mudah melihatnya tidak usah ditampilkan di bagian desktop ya. Jadi saya akan arahkan lagi ke Onyco OS-nya. Nah, ini dia seperti ini. Jadi bagian bawahnya saya rasa teman-teman sudah tahu seperti apa dan kita akan coba buka. Oke, sebelum kita lanjutkan ada yang perlu di setting dulu yaitu input bahasanya. Kalau kita lihat disini kita masukkan bahasanya dia akan menjadi Cina biasanya. Tes. Oh, tapi ini sudah berhasil. Sudah diubah. Nah, kalau belum teman-teman bisa masuk ke bagian setting kemudian masuk ke language input Nah, pilih yang keyboard-nya. Sorry, tadi di keyboard-nya. Nah, ini manage keyboard pilih yang English by do-nya dimatikan saja. Nanti otomatis keyboard-nya akan berbahasa Inggris. Kalau tidak diaktifkan dia akan berbahasa Cina. Oke, ini opsi-opsi lainnya kurang lebih sama. Ada setting, ada sistem update. Kita lihat. Ini adalah Fonico S361.64 Sudah versi terakhirnya atau versi ter-update-nya. Ada pengaturan VPN juga. Ada pengaturan Bluetooth dan account. Lain-lainnya bisa lihat di bagian setting. Untuk melihat mode native juga bisa. Jadi layaknya seperti di HP tinggal diaktifkan saja. Nah, ini setting-nya tampilannya seperti di HP. Oke, masuk. Kita lihat bagian Oh, ya. Ini ada menu juga untuk ubah wallpaper. Ini ada pilihan. Bisa diubah-ubah sesuai keinginan. Contoh pakai ini. Oke, kita set yang ini. New file, ada refresh. Ya, seperti pakai komputer desktop hanya saja sistem operasinya Android. Kemudian kita coba buka my computer. Ini dia. Untuk storage yang asli, storage Windows-nya itu akan tetap tersimpan. Jadi, jangan khawatir. Akan tetap aman, ya. Ini, kalau khusus untuk yang Android-nya, dia akan ada logonya. Android System dan Main Storage. Di sini tertulis 15,6 GB. Tadi kita sudah menambahkan, ya. Sudah menambahkan sebesar 16 GB. Nanti kalau teman-teman menyesuaikan mungkin 32 GB, maka kapasitas di sini akan berbeda juga. Nah, ini ada image juga. Kita bisa buka. Main storage-nya di sini. Nah, ini explore-nya sama persis kayak di ini. Kayak di komputer. Jadi, nggak ada yang beda. Hanya saja tampilannya lebih bersih saja. Dan yang paling menarik di sini adalah kita coba dulu. Kita lihat dulu ada Play Store, nggak? Oh, ada. Ini dia, Play Store. Oke, sebelum ke Play Store, saya mau menunjukkan ke teman-teman yaitu fitur yang sudah include bawaan dari Fonic OS ini, yaitu Panda Nest. Nah, Panda Nest ini fungsinya untuk game mapping di mana ketika teman-teman main game, akan bisa menggunakan mouse dan keyboard yang ada di komputer. Nah, fitur game mapping ini teman-teman bisa atur di sini. Ini ada pengaturannya. Ke setting misalnya. Nah, ini bisa button overlay-nya di hidden. Ini adalah overlay kayak gini ya. Jadi, tombol A nanti akan menekan bagian mana, tombol 1 bagian mana, dan seterusnya. Nanti untuk setting-nya ini, kita mungkin akan belajar dari terpisah. kita hanya membahas sepintas-sepintas saja, khusus untuk Fonic OS-nya. Dan untuk gamenya, banyak sih yang support. Bisa lihat di sini. Dan kalau misalnya teman-teman punya game lain, nanti tinggal install saja, dan otomatis akan masuk ke Panda Nest. Oke, kita lanjutkan ke bagian Playstore. Di sini dibutuhkan login ya. Oke, saya mau masukkan email dulu. Oke, ini dia untuk Playstore-nya. Ini sama ya, kayak tampilan di HP. Kita coba download TikTok. dan untuk kemampuan atau performance dari Android ini juga menyesuaikan dari device atau PC yang teman-teman gunakan ya. Semakin tinggi speknya, semakin bagus juga dari smooth-nya, dari kecepatannya, dan lain-lain. dan tentunya kalau teman-teman sudah biasa pegang komputer gaming, ini sudah enteng banget ya untuk OS Phonic ini. Kita tunggu prosesnya. Oke, sebelum dilanjutkan, pastikan untuk tanggal dan lokasinya diaktifkan dulu ya. Di-setting dulu. Di sini tadi saya belum setting. setting lokasi. Ini adalah date and time. Ini pilihnya, time zone-nya pilih yang Jakarta ada enggak. saya pilih yang GMT plus 7 Jakarta dan waktunya sudah sama ya, tanggalnya juga sudah sama. Pilih ini aja, kemudian di-close. masih proses instalasi, kita tunggu lagi. Oke, ini TikTok-nya sudah dibuka. Kita continue dengan email. Oke, untuk aplikasinya sudah masuk. Kalian tinggal tambahkan lagi aja untuk aplikasi-aplikasi lainnya, sesuai dengan kebutuhan. Dan di sini ada juga pengaturan resolusinya, view device. Kemudian kita pilih resolusinya, kita sesuaikan di monitor dengan resolusi berapa. Misal kita menggunakan default-nya saja, karena komputer saya yang untuk install phonicOS-nya adalah 1366768, jadi saya sudahikan kita restart. Dan ketika restart, kita akan disajikan dengan pilihan OS. Mau pakai Windows 10 atau phonicOS kita. pilih. Nah, ini dia. Ini adalah tampilan pilihannya. Kita pilih Windows 10 atau phonicOS. Kalau kita pilih phonicOS, kita akan masuk lagi seperti biasa. Nah, sekarang karena kita sudah coba masuk seperti sebelumnya, kita akan masuk ke Windows 10-nya. Ada error enggak? Harusnya, kalau instalasinya berhasil, ini tidak akan ada error. phonicOS-nya. Kita masuk ke Windows 10-nya dan kita akan cek folder di mana phonicOS-nya diinstall. Jadi, si phonicOS-nya ketika diinstall, itu tidak akan mengganggu disk tempat kita menginstall. Dan juga tidak akan mengganggu sistem operasi utamanya. Jadi, ini sangat aman. Dan kalau misalnya mau dibuang, tinggal hapus saja. kita masuk ke folder. Disk PC. Kita masuk ke local disk disk tadi ya. Disk 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 kita cari phonicOS-p. Nah, ini dia di sini. Ini adalah file sistem dari phonicOS-nya. Di sini ada data IMG sebesar 16GB, yaitu data yang kita tentukan pertama kali saat kita instalasi. Kemudian di sini ada uninstall.x kalau kalian mau uninstall programnya. Oke. itu adalah cara untuk instalasi. Oke ya, teman-teman semuanya sangat mudah untuk instalasinya. Jadi, silakan saja di uji coba. Lakukan percobaan-percobaan sesuai dengan kebutuhan. Ini bisa dikunjungi di phonicOS.com dan downloadnya disesuaikan mau versi 5 atau versi 7. Oke, sekian dari saya dan semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.